Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan berbagai kurikulum yang ada di pesantren Yang bertujuan untuk melahirkan generasi muslim Yang memiliki akhlakul karimah Oleh karena itu pendidikan karakter Kami ajarkan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali Untuk kemajuan IPTEC Kami memberikan materi-materi tentang pengembangan multimedia Tentang desain grafis dan sebagainya Yang mereka dapatkan untuk memenuhi tuntutan abad 21 Yakni generasi yang maju, modern Dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini Namun pada saat pandemi seperti ini Kegiatan belajar mengajar di SMP Terbatul Baitul Hikmah Seakan kehilangan ruhnya Karena tidak bisa bertatap muka Karena itu kita ingin mencari solusi apa yang terbaik Supaya pembelajaran di SMP Terbatul Baitul Hikmah Tetap pada jalurnya Yakni untuk membuat anak bahagia dan merasa nyaman dengan pembelajaran Untuk memacahkan permasalahan tersebut Kami selaku kepala sekolah membuat rencana pengembangan sekolah Berupa in-house training Dengan tema peningkatan mutu guru melalui pelatihan PAIKEM Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan Berbasis video Langkah pertama yang dilakukan adalah Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan yayasan Dengan pengajuan dokumen seperti yang tersusun pada tugas 08 Yakni matriks penyusunan RPS Kemudian setelah program ini disepakati Dan disetujui oleh komite Menghubungi tenaga administrasi Untuk membuat surat undangan kepada pengurus intern Dengan agenda rapat persiapan program pelatihan PAIKEM Bagi guru dan pembentukan panitia Undangan ini kemudian disebar lewat grup whatsapp Dapur SMP Terbatul Baitul Hikmah Selanjutnya rapat tatak muka dengan penerapan protokol kesehatan Diawali dengan presentasi kepala sekolah Dimulai dari penyampaian identifikasi masalah pembelajaran Dan usulan solusi pengecahan masalah dengan pembuatan pelatihan Dilanjut dengan diskusi penyusunan program Menentukan tema pelatihan Penentuan panitia Waktu dan tempat pelaksanaan Narasumber yang diundang Penyusunan panduan pelaksanaan dan sebagainya Dengan mempertimbangkan masukan dari komite dan yayasan Yang telah memberi gambaran dan usulan selanjutnya Untuk dapat mencapai target pencapaian pelatihan Dipilih narasumber yang dinilai mampu memotivasi Dan meningkatkan profesionalisme guru Sebagai tenaga edukatif yang kreatif, inovatif, dan modern Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi hasil rapat Dilakukan dengan cara Kepala sekolah membuat video yang kemudian disebarkan lewat grup WhatsApp SMP Terpadu Baitul Hikmah Hari pertama pelatihan dimulai dengan registrasi atau absensi peserta Tentu dengan menggunakan protokol kesehatan Kemudian sambutan oleh kepala sekolah Kemudian dilanjut dengan topik pembelajaran Paikem melalui video Banyak sekali aplikasi yang diperkenalkan pada sesi ini Namun untuk pelatihan guru kali ini hanya difokuskan pada penggunaan film Mora Yang harapannya semua guru bisa mengaplikasikannya setelah pelatihan ini Sesi selanjutnya adalah praktek pembuatan video pembelajaran oleh guru yang dibantu oleh narasumber Kemudian evaluasi hasil pembuatan video pembelajaran Selanjutnya adalah sesi tanya jawab sekaligus sharing and caring Video yang telah dibuat oleh guru kemudian diberikan kepada siswa saat pembelajaran daring Setelah selesai pembelajaran Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni terhadap video yang telah diberikan Peningkatan mutu guru melalui pelatihan Paikem berbasis teknologi ini sangat bagus dan berguna bagi para guru Sehingga membuat para guru itu lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media belajar Alhamdulillah kami siswa SMP Baitul Likmah selama masa pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini Kami mendapatkan materi pembelajaran yang menarik dan inovatif dari para guru-guru SMP Baitul Likmah Dengan melalui konten video pembelajaran yang dapat kami pelajari dimanapun dan kapanpun Sebagai feedback atas penyelenggaraan program sekolah ini Kepala sekolah memberikan pengumuman kepada guru yang juga diteruskan kepada murid Untuk mengisi instrumen MONEV yang telah dimasukkan dalam Google Form Berdasarkan monitoring keteraksanaan kegiatan RPS Didapatkan 90% sudah berjalan sesuai yang diharapkan Berdasarkan evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK Kepala sekolah sudah mulai memahami dalam kompetensi manajerial kewirausahaan supervisi Kompetensi sosial dan kompetensi keberibadian sebesar 88% Pada poin evaluasi hasil kegiatan RPS atau program Keberhasilan guru mencapai poin 3 Berdasarkan hasil pencapaian student school being Dapatkan angka 92% Kesimpulannya dengan adanya pelatihan ini Guru dapat mempersiapkan media pembelajaran yang lebih bervariatif Sehingga peserta didik semakin lebih aktif dan bersenang bakal mengikuti kegiatan belajar Demikian yang bisa kami sampaikan Semoga apa yang kami berikan bermanfaat Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan peserta didik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati